Kamu tahu apa saja yang mengintaimu di kedalaman laut? Hampir 95% lautan kita belum dijelajahi, dan imajinasimu pasti menjadi luas saat memikirkannya. Tapi berkat para penjelajah pemberani, kamera laut dalam, dan para arkeolog keren, kita bisa tahu tentang beberapa makhluk laut luar biasa yang hidup di perairan saat ini. Serta jutaan tahun lalu dari kepiting laba-laba berukuran 3 meter sampai megalodon prasejarah sepanjang 18 meter. Para pengguni lautan ini punya banyak raga bentuk dan ukuran, tapi mari kita fokus pada makhluk laut yang terkenal akan ukuran raksaksanya. Nah, ini dia 9 makhluk laut raksaksa yang pernah diketahui manusia. Kamu bisa tebak paus apa yang paling besar? Bukan paus pembunuh pastinya. Orca adalah paus bergigi yang bisa tumbuh dari 7 sampai 10 meter. Kalau paus beranduk gimana ya? Nah, itu juga bukan yang paling besar. Hewan laut ini bisa hidup di perairan aktif dan cuma tumbuh dari 4 sampai 6 meter. Dan itu sudah termasuk gadinga yang panjangnya hampir 3 meter. Paus terbesar yang masih hidup sampai saat ini adalah paus biru, dengan ukuran 25 sampai 32 meter. Paus biru bukan cuma paus terbesar yang diketahui manusia, tapi juga merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Hewan ini jauh lebih besar daripada T-Rex dan bahkan megalodon prasejarah. Menurut National Geographic, lidah paus biru bisa seberat gajah dan hatinya bisa seberat mobil. Paus rasaksa ini memakan sampai 4 ton ikan setiap harinya. Meski ukurannya epik, paus biru sulit disaingi hewan-hewan yang hidup saat ini. Ada spesies yang jauh berbeda dan merupakan pesaing yang layak. Tapi kamu pasti nggak akan nyira deh, karena hewan ini adalah ubur-ubur. Tapi kali ini bukan ubur-ubur kecil yang terdapat di pantai. Tapi ubur-ubur ini adalah ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Invertebrata ini bisa tumbuh sepanjang 37 meter. Ubur-ubur ini juga punya beragam warna yang indah, seperti merah, ungu, dan warna jingga. Dan seolah panjangnya kurang mengesankan, ubur-ubur surai singa punya 8 set tentakel berjumlah 70-10. Artinya mahluk ini bisa punya total 1200 tentakel. Nah, ini adalah pari mata laut terasaksa jenis dari pari terbesar di dunia. Bentangan sayapnya bisa lebih panjang dari bus. Ikan ini bisa tumbuh sampai 9 meter. Ikan pari ini juga punya otak terbesar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang diantara semua ikan. Beda dengan sepupu parinya yang lain, ekor pari manta tidak memiliki bisa dan sementara ubur-ubur surai singa dan paus biru tidak terkalahkan dari segi mahluk terbesar. Sastasaurus adalah reptil laut terbesar yang pernah ada. Predator ini hidup pada periode terias akhir, sekitar 210 juta tahun lalu. Panjang si raksasa yang menakjubkan ini bisa sampai 21 meter dan beratnya bisa lebih dari 75 ton. Berarti, Sastasaurus sama beratnya seperti paus biru. Makhluk ini tingginya setara gedung 7 lantai. Sastasaurus sebenarnya cukup ramping untuk ukurannya. Tulang rusuknya cuma selebar 2 meter. Reptil ini bisa hidup dari makanan yang terdiri dari ikan kecil dan cefalopoda, seperti gurita dan cumi-cumi. Alberto Nex adalah perwakilan cerdas dari keluarga Plesiosaurus. Artinya, reptil laut ini punya kepala kecil di leher yang sangat panjang dan kaki besar mirip-sirip yang membantunya bergerak di air. Makhluk ini menjelajahi lautan di sekitar Amerika Utara dengan waktu 70 hingga 76 juta tahun lalu. Panjang monster laut ini bisa mencapai 11,5 meter. Dengan lehernya mencapai 7 meter. Lehernya adalah pemencah rekor sejati dari 76 tulang di dalamnya. Nggak ada hewan lain yang punya tulang leher sebanyak makhluk ini. Reptil air ini juga punya gastrolit di perutnya. Beberapa di antaranya berdiameter 14 cm. Tulelosaurus berasal dari keluarga Mosasaurus. Makhluk ini mendominasi laut dangkal Amerika Utara sekitar 80 sampai 85 juta tahun yang lalu. Hewan ini adalah predator yang sangat besar. Yang terbesarnya bisa mencapai panjang 13 meter. Hewan ini punya tubuh hidrodinamik, ramping dengan kepala tumpul kuat dan melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya dilengkapi sirip lincah dan ekor panjangnya yang dilengkapi sirip yang bisa bermanuver. Kelosaurus adalah karnivora dan makanannya bukan cuma ikan, kura-kura dan hiu kecil, tapi juga Mosasaurus lain. Plesiosaurus dan burung yang bisa terbang ini adalah Optamosaurus. Retail prasejarah ini berkembang pesat selama periode jura akhir yang hidup di lautan di seluruh dunia. Optalmoscopesaurus punya berat sekitar 2700 kilo dan tubuhnya sekitar 5 meter. Menurut NewDinosaurus.com, panjangnya hampir sama dengan paus belungu yang ada saat ini. Sayangnya, hewan ini punah sebelum kita bisa melihatnya. Karena matanya yang lebar, Optalmoscopesaurus harus berevolusi dari waktu ke waktu menjadi optalmologis. Mosasaurus adalah predator raksasa yang mendominasi lautan seluruh dunia. Sekitar 66 juta tahun lalu. Menurut bukti fosil, beberapa spesiesnya bisa lebih dari 15 meter. Fakta ini menjadikan Mosasaurus karnivora laut terbesar pada masanya. Saat hal yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah kepalanya yang mirip buaya. Berhiaskan ratusan gigi tajam yang tersusun rapi dalam dua garis di kedua rahangnya. Masalahnya, Mosasaurus agak kesulitan menangkap pangsanya di dalam air. Jadi, dia butuh semua gigi ini ditambah sebuah senjata istimewa yaitu gigi petir gaib yang menempel pada tulang di langit-langit mulutnya. Fitur ini membuatnya lebih mudah dalam berburu dan menangkap pangsanya. Styxosaurus berasal dari keluarga Plesiosaurus dan hidup pada periode kapur akhir sekitar 70-85 juta tahun yang lalu. Saat pertama kali melihat dinosaurus laut, kini kamu mungkin mengira hewan ini adalah ular laut. Styxosaurus punya panjang sekitar 10 meter, tapi lebih dari 5 meternya terdiri dari leher panjangnya yang seperti ular. Dino ini punya tubuh yang relatif kecil dan beratnya mencapai 4 ton. Mulutnya dipenuhi gigi berbentuk kerucut tajam yang dipakai untuk menangkap ikan. Makhluk ini tidak perlu mengunyah mangsanya berkat 200 batu kecil yang disebut gastrolit di perutnya, yang mungkin dipakai untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, beberapa ilmuwan meyakini Styxosaurus menggunakan bebatuan ini sebagai pemberat untuk masuk ke dasar laut guna mencari jenis ikan tertentu. Nah, itu dia 9 makhluk laut raksaksa yang pernah diketahui manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa! Kalau kamu ingin tahu fakta-fakta menarik yang ada di dunia, kamu bisa tulis di komen ya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.